Oke, kembali lagi dengan sahabat habibi Kali ini saya akan mereview Buah gear airsoft Yaitu Oke, jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah face Yaitu ini adalah JPC face buatan lokal Oke, sebelumnya selamat datang bagi kalian yang baru Tahu channel ini Gak bisa berdiri ya Sebentar, sebentar Oke, sebelumnya selamat datang bagi kalian yang baru tau channel ini Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini Dan bagi kalian yang suka tentang konten-konten yang berbau airsoft Kalian langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini itu berdiri tentang review-review Pembahasan-pembahasan Lalu review seputar gear di dunia airsoft Makanya jika kalian tertarik di dunia airsoft Langsung aja subscribe channel ini Oke, langsung saja kita bahas face ini Jadi face kali ini itu merupakan face buatan lokal Dengan model GPC atau ya kita sebut JPC aja ya JPC face Yang bahan materialnya menggunakan kadot atau kanvas tipis Jadi ada yang lebih sedikit premium lagi Yaitu menggunakan DSA 1800 itu Banyak itu lebih tebal Tapi otomatis ya harganya lebih malah sedikit Ya kenapa saya mereview face kali ini Karena ya saya punyanya cuma ini Dan dia itu recommended untuk kalian Menurut saya Saya rekomendasikan untuk kalian Karena disini dia itu harganya yang cukup murah Dengan kualitas yang cukup bagus Oke langsung saja saya bahas face ini dari atas Jadi yang pertama disini ada tempat untuk menyedarkan face ini ke bawah kalian Jadi ini juga bahannya sama menggunakan kadot atau kanvas tipis tadi Dan ada beberapa fitur ya Jadi disini itu dia itu bisa aja tebal Ini bisa dipanjang dan pendekkan Sesuaikan dengan tubuh kalian Dan PTW di face ini itu semuanya itu all size Jadi ya sama seperti ini aja Cuma ada beberapa bagian yang bisa dipanjang dan pendekkan Jadi ini bisa dipanjangkan dengan caranya seperti ini Ini ada velcro nya teman Jadi ini keretakan kalian tinggal buka seperti ini aja Jadi yang pertama disini ada Ini ada part yang ini Jadi ini untuk Ya cuma lapisan aja Dan dia itu ada lubang ini untuk Menaruh selang untuk minuman kalian Jadi kalau device kalian menggunakan water blader Lalu dia itu kan ada selangnya untuk Menyerkan airnya untuk diminum Jadi dia itu masuknya ke sini Ini di sebelah kanan dan kiri itu sama Dia itu juga seperti ini Oke lalu untuk melepas apa Untuk memanjangkan atau memendekkan Face ini kalian juga sama Tinggal ini juga ada velcro Seperti ini Jadi ini kalian tinggal sesuaikan ya Ini ya paling panjang segini Lalu bisa paling pendek segini Selain untuk tempat selang tadi Kalian juga bisa kasih tali sling di sebelah sini Oke jadi telah terpasang tali sling seperti ini Jadi dia itu langsung menyatu ke sini ya Oke lalu ada bahan yang berbeda di face ini Yaitu bagian sininya Ya sininya Ini dia itu seperti apa ya Bahannya seperti karet-karet gitu Bahannya seperti job sepeda motor Ya kurang lebih seperti itu Dan dia itu ada jahitannya di sebelah pinggir-pinggir Oke lalu kita pindah ke bagian depannya Depannya yang pertama disini ada velcro Ini aslinya velcro-nya itu bukan velcro full ya Maksudnya nggak hanya velcro Tapi dia itu juga fungsinya adalah mold Jadi disini kalian juga bisa pasang patch Ya mungkin patch club kalian Lalu patch negara atau apa yang kalian suka Kalian bisa mungkin tempelnya seperti ini Tapi dia itu nggak hanya untuk velcro aja Untuk menempel patch Tapi dia itu juga tempat untuk menaruh pouch-pouch kalian Mungkin kalian bisa taruh pouch untuk handgun di sebelah sini Atau pouch untuk hati kalian juga bisa Jadi disini dia itu lubang-lubang seperti ini ya Ini bisa kalian anyam di sebelah sini Oke lalu di bawahnya Sini itu dia itu ada 3 buah mag pouch Ini merupakan mag pouch konvensional ya Jadi ini langsung nyatu ke dalam face-nya ini Tapi dia itu bisa dilepas caranya Ya cuma seperti ini Ini dia juga menggunakan velcro ya teman-teman Ini agak beda dengan face-face yang lain ya Biasanya tempatnya ini itu dia itu nyatu ke dalam body face-nya Yang utama ini Tapi dia itu dia itu menggunakan velcro ya Tempelnya menggunakan velcro disini Jadi di face kali ini itu dia itu kurang kuat Apalagi kalau mag kalian itu ukurannya besar Dan dia itu berat Dia itu rawan untuk lepas Jadi lepasnya itu semuanya seperti ini ya Karena dia itu ya menggunakan velcro Apalagi kalau kalian ini sering gunakan Maka velcro-nya itu Enggak terlalu awet Jadi dia itu merekatnya Enggak sempurnya seperti yang baru Jadi ya kelemahnya seperti itu Ya mungkin kalian bisa mengakalinya dengan Bisa juga menjahit seperti ini Ya rencananya saya juga mau jahit Face ini yang sebelah atasnya aja Jadi bukanya itu kurang lebih seperti ini aja Nah jadi yang atas ini nyatu Oke lanjutnya selanjutnya Disini juga ada untuk tempat Menyetting badan kecilnya badan kalian Jadi ini juga sama Yaitu juga menggunakan velcro seperti ini Ini ada dua bisa terbagi dua seperti ini Ini bisa kalian panjang pendekan ya Terserah kalian kalian kalau mau lebih sempit Kalian tinggal lega agak rapetin di sebelah sini Lalu kesini Kalau agak renggang ya Kalian seperti ini aja Ini dia itu akan otomatis lebih besar Dan kelemahan dari face ini itu Dia itu ya velcro-nya itu sudah Tidak terlalu nempel karena ya sering digunakan seperti ini ya Dan dia itu menyambungkan antara body face depan dan belakang itu Menggunakan strap seperti ini Ini ada tiga buah strap Satu dua tiga Dan di bagian penyambungnya ini dia itu menggunakan plastik Tidak menggunakan busi Tapi disini overall dia itu cukup kuat Ini ada face di apa Strap di tengah Supaya dia itu tidak kanan miri Di atas bawah gitu ya teman-teman Lalu pada bagian belakang itu seperti ini Nah dia itu lebarnya lebih lebar ya Ketimbang bagian depan Dan disini juga ada Satu dua tiga tiga buah velcro Dan sekaligus dia itu juga mul Jadi kalian bisa kasih water blader Lalu kasih put-put yang lain Karena disini itu dia itu mulnya banyak sekali ya teman-teman Di sebelah sini itu dia itu full mul Bagian sini juga sama Ini juga mul Oke jadi ya seperti itu Jadi kalau kalian berminat Kalian langsung aja cek di online shop itu banyak Kalian cari JPC face gitu Harganya ya kisaran 200 sampai 250 ribuan Ada yang lebih Kalau dia itu merknya merk keluar Seperti AIM lalu Emerson itu Dia itu harganya juga lumayan agak tinggi Ketimbang ini Yang pastinya dengan kualitas yang berbeda Jadi ya ada harga ada kualitas Ini cuma inputnya face aja seperti ini ya Enggak ini cuma hiasan tadi ya Nah ini tidak ada patch juga Jadi ya cuma polisan seperti ini aja Nah seperti ini Juga tanpa magasin ya teman-teman Dan di face ini itu juga bisa kalian kasih plate Dia itu tempatnya di sebelah bawah sini ya Sini ada fill crew juga Kalian tinggal lepas seperti ini Nah kalian bisa kasih dummy plate Atau plate beneran ya Terserah Ini saya kasih dummy plate Menggunakan kardus ya teman-teman Jadi saya buat sendiri seperti ini Nah ini Saya cat hitam lalu Saya kasih tulisan-tulisan seperti ini Ya biar seperti plate sungguhan Dan dia itu aslinya itu Enggak menggunakan plate seperti ini Dia itu menggunakan busa doang Nah busa seperti ini Nah seperti ini Itu di masing-masing Bodinya di sebelah depan dan belakang itu Masing-masing ada Dua buah busa seperti ini Jadi dia ini sangat enteng Makanya saya tambahin ini Supaya dia itu lebih rigid lagi Dan kalau kena BB itu Enggak terlalu sakit ya di badan Karena ini juga ada bekas Dari tembakan-tembakan seperti ini ya Jadi di sebelah belakangnya Jadi juga sama ya Saya juga kasih kardus Tapi dia itu agak lebar sedikit Karena dia itu dimensinya Lebih lebar di bagian belakang Mungkin langsung saja saya pakai face ini Supaya kalian bisa lihat Kalau dipakai itu Kelihatannya seperti apa Oke Nah jadi ya kurang lebih seperti ini Face-nya jika digunakan di tubuh kalian Jadi ini menurut saya ini cukup nyaman Karena sejujurnya Yang pertama datang itu Masih standar datang itu Yang masih menggunakan busa itu Saya kurang suka ya Karena dia itu Ngotak gitu ya teman-teman Jadi di tubuh itu Nggak ngeplek seperti itu Jadi dia kurang nyaman Makanya saya menggunakan kardus tadi Dan agak saya lengkungkan Supaya dia itu ngepas ke tubuh saya Jadi face ini itu merupakan face yang cukup ringan Ketimbang face-face yang lain Jadi beratnya itu sekitar 800 gram Tanpa apa-apa ya Cuma face doang Dan di face ini itu dia itu ada beberapa pilihan warna ya Pertama ada black Lalu tahu saya ya Ada black Lalu ada od Lalu ada tan Lalu ada multi cam Dan mungkin masih ada lagi yang lainnya Tapi kalau untuk yang lokal ini Saya itu nemunya ya Masih cuma warna hitam ini aja Kalau warna yang lain ya Kurang tahu ya Mungkin kalau merk yang lain Merk yang luar Seperti Emerson dan AIM tadi Itu mungkin ada Ya pastinya ada Kalau untuk lokal ini Setahu saya cuma warna hitam aja Dan dia itu ya Kalian cari aja di online shop Online shop Shopee Tokopedia Bugalapak Ya itu pasti Ada yang buatan lokal Pokoknya dia itu Sendarung lebih murah Dan nggak ada merknya ya Ini BTW Nggak ada merknya sama sekali Jadi ini yang Mungkin yang membuat Vest ini itu Jadi murah Tapi meskipun murah Ini saya rekomendasikan Untuk kalian Dan ini tampilnya juga Menurut saya keren Dia itu Minimalis Tapi kalian juga Bisa kasih aksesoris yang lain Put-put yang lain Bottle pouch Lalu granat Dummy granat Dummy Flash bank Mac pouch Lalu holster juga bisa Jadi mungkin kalian Kasih Holster di sebelah sini Kan kebanyakan juga Holster itu ada di Vest juga Seperti ini Kalian kasih Seperti ini juga Bisa lalu kalian juga Kasih Waterblader juga Atau tas di belakang Juga bisa Oke mungkin ya itu aja Yang bisa di review Dari JPS Revice Buatan lokal ini Mungkin ya next video Saya bisa Review-review Yang lain Flashback yang lain Punya teman saya Atau kalian bisa Beli sendiri Mungkin atau Nanti saya juga Review gear Seperti ini Warband lalu Atau tas Atau Holster ini Juga bisa Kita lihat aja nanti Oke mungkin ya itu saja Jika kalian punya Kritik atau saran Atau ingin Mengkoreksi video saya tadi Kalian langsung aja Comment di kolom komentar Oke mungkin Sekian video dari saya Jika kalian suka video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Serta share video di kebun-kebunan kalian Semoga video ini berfaat See you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax